selamat menikmati di kitab stasoma terdapat semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh lanjut pada nomor dua pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat kecuali akan menghilangkan rasa cinta dan juga kasih sayang antar masyarakat untuk soal yang nomor tiga yang bukan termasuk dalam pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara adalah negara dapat tercerai berai berdiri sendiri-sendiri untuk soal nomor empat karangan yang berisi cerita yang dibuat berdasarkan rekaan atau hayalan serta imajinasi pengarangnya adalah karangan fiksi untuk soal nomor lima tokoh antagonis merupakan tokoh yang berwatak antagonis berarti tokoh itu berwatak jahat bisa jahat bisa jahat bisa jahat bisa buruk bisa tidak disukai untuk nomor enam tokoh utama ada yang berwatak baik ada yang berwatak jahat untuk memahami watak masing-masing tokoh itu tentu kita harus membaca dengan seksama lanjutnya nomor tujuh tokoh penengah dalam suatu cerita disebut tritagonis nomor delapan berdasarkan letak asteroid posisi planet jupiter saturnus uranus dan neptunus termasuk dalam planet luar nomor sembilan planet yang memiliki cincin memiliki 53 satelit serta satelit terbesarnya adalah titan yaitu planet saturnus kita lanjutkan untuk soal nomor sepuluh perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional menuju ke kebiasaan masyarakat yang yang lebih dibandingkan kondisi sebelumnya merupakan pengertian dari modernisasi demikian pembahasan ulangan kali ini semoga anak-anak dapat memahami dan mengerti jangan lupa tetap belajar membaca buku selalu rajin dan gemar untuk mencoba mengerjakan soal-soal yang ada di buku dan LKS kiranya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati